Pemerintah berbagi kepada sesama menjadi makna yang dapat diambil pada Idul Adha tahun ini. Terlebih, dampak wabah COVID-19 masih dirasakan masyarakat kurang mampu secara ekonomi. Kepedulian ini ditunjukkan MNC Peduli dengan menyalurkan hewan kurban melalui institusi kepolisian. Di hari raya Idul Adha 1441 Hijriah, MNC Peduli kembali menyalurkan hewan kurban ke institusi kepolisian. Sebagai salah satu institusi yang dekat dengan masyarakat, MNC Peduli menyalurkan masing-masing satu ekor sapi ke Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Metro Jakarta Barat, dan Polres Metro Jakarta Selatan. Disalurkannya hewan kurban melalui jajaran Polda Metro Jaya ini diharapkan dapat membantu masyarakat merayakan hari raya Idul Adha di tengah pandemi COVID-19. Semoga saja apa yang kami salurkan melalui MNC Peduli diterima oleh mereka-mereka yang memang membutuhkannya dan orang yang tepatlah ya untuk menerima kurban ini. Kami sudah mengkumpulir alamat-alamat yang memang akan berhak menerima hewan kurban tersebut dan kita akan mulai distribusi nanti untuk mereka-mereka yang berhak. Terima kasih sekali lagi untuk MNC. Jajaran kepolisian di Polda Metro Jaya ini pun menyatakan kesiapannya untuk menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Penyaluran hewan kurban ke Polres di jajaran Polda Metro Jaya ini telah menjadi agenda rutin MNC Peduli untuk berbagi kebahagiaan dan keceriaan di hari raya Idul Adha. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.